Jokowi Seiring menanjaknya popularitas Jokowi, banyak karya-karya bermunculan yang mengangkat sepak terjang Jokowi dari berbagai sisi. Hasilnya berupa lagu, komik, serta buku-buku dengan berbagai macam tema. Bang Huri Muhammad, seorang yang lebih dikenal luas dengan karya-karya fiksi dan esainya, juga mengekspresikan kekagumannya terhadap Jokowi dengan menulis buku berjudul Mengantar ke Gerbang. Saya melihat sejak 4 tahun terakhir, Jokowi begitu banyak ditulis. Buku-buku Jokowi di toko-toko buku mungkin sudah dalam jumlah 30-an bahkan lebih dari berbagai sudut pandang dengan penulis yang juga berasal dari berbagai latar belakang. Nah, sebagai penulis, saya juga merasa tertarik untuk mencoba menulis tentang sosok Jokowi dengan pendekatan saya sebagai seorang penulis fiksi. Mungkin akan berbeda dari penulis-penulis yang kebanyakan berlatar belakang wartawan. Nah, karena itu saya mencoba memberi sentuhan narasi-narasi sastrawi di dalam menjelaskan bagaimana perjalanan hidup seorang Jokowi dari seorang pengusaha bahkan dari masa kecil yang sebenarnya biasa-biasa saja lalu kemudian sampai menjadi tokoh yang sangat populer bahkan kemudian digadang-gadang menjadi calon pemimpin masa depan pemimpin alternatif, tokoh perubahan, dan seterusnya. Nah, buku Mengantar ke Gerbang ini mungkin secara redaksional judulnya mengingatkan para pembaca pada satu buku biografi yang ditulis oleh Ramadhan K.H. Biografi Ibu Inggit Garnasi dengan judul Kuantar Kau ke Gerbang. Kuantar ke Gerbang, nah sementara redaksi judul buku ini adalah Mengantar ke Gerbang. Maksud saya sebenarnya sederhana ya. Yang mengantarkan Jokowi ke Gerbang adalah ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang dimaksud dengan gerbang di sini bukan semata-mata gerbang kekuasaan tapi lebih pada gerbang kejayaan Indonesia di tangan pemimpin jujur seperti Jokowi. Perubahan-perubahan dan terobosan-terobosan yang akan dibawa oleh seorang pemimpin seperti Jokowi itu adalah awal mula dari gerbang yang saya maksud. Beriferspektif political branding, Ajianto menenturkan dalam bukunya yang berjudul Jokowi, Politik Tanpa Pekitraang. Sosok Jokowi merupakan lambang kesederhanaan tanpa rekayasa. Pak Jokowi memberikan alternatif, dia lebih banyak bekerja daripada dia berbicara di forum-forum. Makanya Pak Jokowi kekuatannya adalah dikerja. Jadi ketika orang mau memprotes dia, dia mempunyai bukti bahwa dia sudah bekerja. Bahkan setelah jadi gubernur, misalnya dia banyak menangani kasus untuk masyarakat pluralisme, dia menangani dalam kasus lurah susan itu, terus dalam kasus waduk fluid, semuanya dia kerjakan. Di Solo waktu itu dia kumpulkan PKL-PKL sehingga sekarang lebih nyaman. Kasus Tanah Abang. Artinya dia bukan tipe orang yang lebih suka ngomong berapi-api, tapi dia buktikan dengan bekerja. Dan inilah kekuatan Pak Jokowi yang memang sedang dirindukan oleh masyarakat. Ini bisa menjelaskan bahwa strategi political branding, kalau orang yang memang tidak bisa mengikuti atau tidak sesuai dengan harapan secara teori, juga nggak bisa kita paksakan dengan teori itu. Jadi kita menyesuaikan dengan tokoh-tokoh yang lain. Dari banyak buku yang ditulis, Alinia TV memotret komentar-komentar para pembaca tentang buku yang bertemakan Jokowi. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Lagi daca buku Jokowi ya? Iya. 10 alasan Jokowi pantas jadi presiden. Oh, gitu. Suka sama Jokowi juga? Oh, iya banget. Oh, gitu. Alasannya apa nih? Alasannya. Maksudnya suka Jokowi untuk jadi presiden? Betul, betul. Oh, kalau di sini kan saya baca bukunya 10 alasan. Cuma mungkin kalau saya paparin bisa sampai 100 kali. Ya, gitu ya. Tapi, ya. Saya dijelasin sedikit ya mengenai. Ya, yang pertama ya dia action-oriented ya. Maksudnya, sudah banyak perbuatan, sudah banyak lah hasil-hasil yang dia lakukan gitu. Kan laki-laki kan katanya kan dilihat dari perbuatannya ya, dari aksi-nya. Gak cuma ngomong aja gitu kan ya. Betul. Terus kan juga dia sederhana, dekat sama rakyat gitu. Terus kalau saya pribadi juga saya sebenarnya juga dia cinta, pecinta seni budaya ya. Ya, soalnya kan saya juga bergerak di bidang seni budaya dan kreatif gitu. Jadi, sepanjang setahun dilakukan ini juga saya lihat sudah banyak banget terbaikan di bidang seni budaya yang sejak Jokowi jadi presiden, eh, sejak Jokowi jadi gubernur ya. Ya, kalau baca bukunya yang ini, saya sukanya banyak nilai-nilai yang sangat baik, yang sudah sangat jarang ada di masyarakat Indonesia. Dan di buku ini diangkat. Dan ketika saya melihat sosok Jokowi, saya langsung keingat, oh iya, benar gitu. Misalnya, sosok Jokowi yang rendah hati, seperti itu. Saya langsung melihat bukti-bukti nyata yang dia lakukan, misalnya kalau dia belusukan sekampung-kampung, seperti itu, untuk seorang pejabat seperti dia itu sudah memang tidak pernah ada di Indonesia, dan baru dia yang melakukannya, gitu. Ini ada salah satu yang menarik nih. Pada saat dia memilih wakil, saat menjadi gubernur, ya. Dia bilang, dia tidak melihat suku, agama maupun rah. Dia lebih melihat kinerja. Aku pikir ini, ini loh, yang bagus loh, gitu. Jadi kita jangan melihat agamanya apa, sukunya apa, tapi kinerjanya. Lagi iseng aja nih, jangan baca-baca. Suka sama bukunya atau suka sama sosok seorang Jokowi? Bukunya juga, sosoknya juga. Oh gitu, oke. Bisa ceritain sedikit gak isi dari bukunya yang sedang dibacain? Ya, masalah dia belusukan-belusukan ke tempat-tempat kumuh-kumuh, gitu. Jarang itu ada pemimpin yang belusukan, mendengar kata rakyat, gitu aja itu. Oh gitu? Karena saya bisa, apa, untuk membaca buku ini, halaman dalam ini, supaya untuk, apa, tahu semua tentang Jokowi. Oh gitu. Bisa cerita sedikit tentang buku ini? Oh, bisa. Jadi gini, mas, saya membaca ini, bukan asal membaca. Jadi saya membaca ini, dia pemimpin hebat, terus dia juga bisa turun ke bawah dan bisa lihat ke bawah juga, untuk apa, masyarakat juga. Di luar buku, ada juga relawan pendukung Jokowi seperti Yoga Adi Trisna dan Hari Prasetyo, mengekspresikan kekagumannya dengan membuat komik Jokowi bergaya tim-tim. Orang mungkin bangga mendukung Jokowi karena beliau jujur. Orang mungkin bisa bangga mendukung Jokowi karena beliau itu merakyat. Orang mungkin bangga bisa mendukung Jokowi itu karena beliau itu bekerja. Orang mungkin bangga mendukung Jokowi karena beliau itu suka busukan, atau apa, gitu ya. Akhirnya yang kita pilih itu adalah orang masa bangga dukung Jokowi karena Jokowi itu action-oriented Orang yang lebih menunjukkan bekerja daripada bicara Kurang lebih saya doyan gambar terus bikin komik Tapi bukan komik-komik yang aku masih ya, komik-komik buat pribadi Kaya sketch saya nggak jauh dari kayanya Tintin Kalau orang bilang kayanya Tintin Gue sangat terpengaruh komik Eropa deh bukan Jepang gitu Karena ketika saya pribadi ngomongin ide itu ke Yuka Saya udah mikirin ini akan butuh waktu segini dalam waktu sebulan ini Kurang lebih bisa mengukur berapa banyak yang akan bisa diblas gitu terus anak-anak Dan Yuka sendiri setuju makanya akhirnya dipilihlah rute Kayak seperti komik komiknya Tintin ini Ini ide nya berakar nih ke kenyataan yang kita lihat ketika Pak Jokowi bekerja sebagai kepala daerah gitu Jadi orang itu masih bisa relate bisa beresonasi itu ide nya Oh iya nih kita nggak ngomong nih ada orang yang Wah jenius banget nih emang siwat-siwat Pak Jokowi itu mirip Tintin gini-gini Nah kan kita nggak ngomong verbal dia bisa ngangkep itu Karena itu berakar tuh berakar pada realita yang ada Truth nya tuh ada Nah apalagi kampanye presiden Itu harus berakar ke realitanya Nggak bisa misalnya Keluarganya itu Korupsi atau apa Tiba-tiba dia terlihat-terlihat buang di korupsi misalnya gitu ya Harus ada akar yang jelas Jadi tips saya deh Juga buat kampanye-kampanye berikut Presidennya aja Calon presidennya aja tuh Cari yang bersih yang kerjanya benar Bikin kampanye ya nggak susah deh Kalau presidennya Banyak catat Banyak masalah yang kelam Nah pusing nggak lah Nggak ada-ngada kan gitu Black campaign ya loh Kasarnya gitu Jokowi memang memberi pengaruh besar Tidak hanya bagi masyarakat kecil Tapi juga bagi para kalangan pekerja seni Semoga sosok Jokowi Bisa menjadi angin segar Yang membawa perubahan Tidak hanya bagi kawan Tapi juga lawan